Jadi, siapapun kita, itu sudah punya kekuatan. Saya tidak punya kekuatan yang ada di dirinya penjaringan. Tujukan dengan tidak punya kekuatan yang ada di diri saya. Dan itu, pasti. Pasti. Namun, tetap ada standar. Makanya, tidak bisa juga. Wah, kamu suka-suka saya kalau begitu. Tidak bisa. Kita harus studi. Kita harus studi dengan karya-karya yang besar. Dan kayak baik-baik yang dalam negeri atau yang dalam negeri. Artinya, nanti kita kan ketika membaca karya seseorang, itu ada rasa. Nah, biasanya kita tidak jadi pengikut mereka. Atau tidak menjadi epigon. Tapi, dari mereka itu kita punya daya sentuh yang luar biasa. Daya rangsang. Menyaringan, habis membaca puisi rendera. Wah, aku jadi pengen nulis. Itu namanya dia rangsang. Dan, butuh proses. Tidak ada penyair yang setahun, dua tahun, sepuluh tahun. Jadi, tidak ada puluhan tahun. Selama hidupnya, gitu. Sitaris itu selama hidupnya, sejak di remaja sampai sekarang. Saya juga sejak saya kelas SMA sampai sekarang, udah puluhan tahun. Empat puluh tahunan hampir. Saya gitu lah, itu proses-proses. Dia punya duduk. Dan, jas PINKA, itu saya jujur aja pengen seperti itu. Bu, apa ya? Saya yakin bisa, Bu. Kawan-kawan yang di, punya-punya grup lah ya. Katakanlah, punya kelompok. Punya semacam, kayak gini. Punya arena-arena diskusi. Itu seperti itu. Di Pekasi ada Budi Setiawan namanya. Yang katakanlah, yang dituakan, gitu. Di mana lagi? Di Pasaman, itu ada namanya Muhammad Jiban. Terus, di mana lagi ya? Itu, di beberapa kantong-kantong muda ya di sana itu. Pasti ada orang yang dituakan, gitu. Dan, mereka selalu itu, mengajak kawan-kawannya untuk, tanda betik, yang maju. Jangan, jangan hanya, apa ya, bergerak di, 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 skop yang, yang lokal. Langkah naifnya kita hanya terkenal di Banyu Masa, semuanya. Sementara kita punya potensi untuk menasional, bahkan internasional. Apa salahnya, gitu kan. Dan itu, sekarang itu, sangat memungkinkan. Dulu susah. Dulu mau ngirim tulisan aja di, ketik, tok, 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 tok. Salah, ketik lagi, tek, tok, tek, tok. Dikirim, beli perangkup. Belum tentu dimuat lagi. Sekarang, alangkah ini enaknya. Mau ngirim ke mana saja seluruh Indonesia. Dan itu saya lakukan. Hampir seluruh media masa di Indonesia itu, saya tembus. Itu. Tinggal ketika, Joko. Jadi, kirim. Sudah tahu emailnya kan, kirim. Nah. Apa ya? Tembus, tidak tembus itu, kembali ke karya kita. Kualitas lah ya. Kalau menurut saya, kayak gitu. Saya selalu berusaha untuk mengirim yang redakturnya tidak kenal. Itu lebih saya utamakan. Daripada, yang redakturnya saya kenal, gitu. Tetapi, redakturnya saya kenal, kalau medianya itu bagus, tetap saya kirim. Karena, kalau tidak kenal, itu akan lebih objektif. Mangriswo kemarin sudah dicoba. Dan, alhamdulillah, tembus. Dan itu, media itu media nasional. Walaupun NU Jawa Tengah. Itu media nasional. Kawan-kawanku yang ISBD, mengirim nulis di situ juga. Nah, di Lampung, di Lampung ada, kelompok, kayak komunitas lah ya, kayak, 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 komunitas itu, di sana, bahkan namanya, lamban sastra, ISBD, ISBD itu, bahkan karena dia kenal baik, dengan, dengan politikus, dengan pejabat-pejabat di Bandar Lampung, dia diberi, satu rumah. Diberi, diusah, 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 diusahkan satu rumah. Itu untuk, apa, untuk, lamban sastra, ISBD di Indonesia. Saya pernah di sana, saya pernah minap di sana, saya diundang di sana. Itu luar biasa. Nah, contoh-contoh kayak gitulah, ada, kayak di, ini, di Jakarta, di Asirisal Nur, kan punya rumah Asirisal juga, di rumahnya dia, jadi, jadi tempat diskusi kayak gini, di rumah Asirisal Nur itu. Dan di situ, menelorokkan, kawan-kawan penulis yang berkualitas. Tapi ya, Tani sedang lupa studi. Gak ada, apapun, kalau kita tidak studi, kalau kita tidak belajar ya. Apapun ya, termasuk olahraga, seni, tari, seni, apa saja, kalau tidak studi, kan enggak. Tidak mungkin untuk. Saya enggak tahu, topik malam ini apa sebenarnya, apakah mengelinding saja, dan saya tidak tahu, adik-adik saya panggil ya, mungkin mas-mas lah ya, mas-mas-mas ini, kalau maka mau saya sudah kenal, sangat dekat. Rumahnya dekat. Rumahnya dekat-sangat dekat. Maaf ya, pernah menulis, di mana atau, sejauh ini seperti apa? enggak mas, saya biarkan mas dulu, kita discurit. Saya amat banyak. Menulis apa ya? Saya kalau kemudian menulis, sampai kepada perut kakek, karena itu benar-benar bentuk tulisan, buku-blu. Hanya kemudian, sejauh ini mulai dibuka untuk menulis, saya memang, belum lama ini, sejauh ini. Sejauh ini, Kalau cepat, berhasil, nanti dikasih. Sama mas, siapa? Teguh. 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 Ini karena, saya nubis, dikasih. Teguh, Ya, kalau saya selama ini, ya, jauh ini di media sosial, saya. Oh, ya. Karena kecintaan saya, pada budaya Jawa, memang saat ini, saya, lagi berupaya untuk mempelajari, boleh dikatakan, bagaimana, pesan setara Jawa, mungkin. Teguh, tidak apa-apa? Karena memang kebutuhan, ya. Di satu sisi, memang untuk memperkenalkan diri saya, berdengar, berdengar, saya juga, suka pembayangan, suka pembayangan juga, yang saya lakukan saat ini, hanya menulis di Facebook saja, paling ini di Instagram. Mungkin dalam bentuk menang, tentang modernas, biasanya saya melihat seperti, polanya seperti apa, mungkin seperti apa di situ. Ya, bagus itu. Kampus ini sudah mulai. Artinya, sesuatu hal harus kita mulai. Ya, harus kita mulai. Di sastra Jawa, sastra berbahasa Jawa dalam ini, itu penulisnya sangat jarang, dan sangat sedikit. Kalau memang penjendengan mau, katakanlah, menuju ke sana, eksis di sana, itu peluangnya sangat besar. Saya selalu memuja Mangris, bahkan selalu di depannya pun. Mangris itu guritanya, untuk Banyumas, kalau menurut saya itu nomor, kalau nomor satu, nomor dua, serius. Jadi, saya ngomong itu, bukan di belakang-belakang, di depannya juga saya ngomong. Saya, kalau dia, puisinya jelek, saya bilang jelek, dan tidak berah marah. Ya, karena, style saya itu seperti ini. Sebetulnya, saya itu, bukan ngomong jelek, terus menghina, enggak sama sekali. Assalamualaikum. Ini satu lagi, banyaknya yang tidak pernah selesai, saya mengulis puisi. Assalamualaikum. sahabat saya yang sudah, ini provokator. Seperti itu. Tersama RW, duduk, saya harus berjalan. Tersama RW, saya harus berjalan. Oke, kita cerita. Sabun RW, tapi RW termudian, jangan masalah apa-apa. Serius, RW termudian, di desa-juta ini. Mas ini, mas ini, yang tidak selesai kemulia, yang tidak selesai kemulia, juga masuk kemulia. Mas Chandra, kalau untuk kegulitan, Itu yang media sekarang menampung itu kedaulatan rakyat Itu setiap minggunya menyiarkan atau menayangkan keguritan Satu lagi juga solo post Solo post itu selain cerpen juga keguritan Itu media-media yang lainnya Untuk keguritan tidak ada Tapi kalau cekat, cerita pendek Itu kedaulatan rakyat Terus apa lagi ya Majalah penyebar semangat itu termasuk ansas Nah satu hal yang dibandingkan itu ansas Cekat dan keguritan Dan kabarnya ansas juga sudah berhonor Saya selalu mengatakan berhonor itu bukan berarti orientasi ke uang Bukan itu Kalau kita bekerja dengan ikhlas, tulus Suatu saat akan dibayar oleh Allah Itu pasti Jadi honor itu adalah efek samping Jadi kerja keras kita Nah Kemudian Mungkin orang akan berpikiran Setelah aku tulis cerka Setelah aku dimuat di mana-mana Kemudian aku jadi apa? Jadi aku jadi diri sendiri Tetap jadi diri sendiri Persoalan uang ya Saya selalu honor uang Itu kalau kita kerja keras Saya yakin ada Walaupun orientasi bukan itu Ya Kalau aku sama emir Sebetulnya saya itu bisa lilai tanggalan gitu Saya nulis itu Ya lilai tanggalan Lilai tanggalan aja Enggak ada Aku nulis nanti Saya jadi penyakir hebat di Indonesia Enggak ada sama sekali Kalau toh saya Kemudian saya tulis Kemudian setelah Setelah rasanya oke Saya kirim dan dimuat dan apa Itu Efek Efek samping Dari kerja keras kita Dan saya tidak mau nampilkan itu Sampai saya Saya berulang-ulang Bukan nyombong Ketika ikut lomba itu Saya itu nulis Jadi nulis aja Bahkan di kantor kok Pusinya lama Pusinya udah jadi Itu kan tema Jakarta ya Itu bisa udah jadi Wah ini Jakarta Apa ya Jadi di kantor itu Sudah rasanya Tak kirim Bismillah Tak Sama sekali Enggak Enggak Membayangkan Akan menang Jadi proses lah Menang-gak menang Nulis itu Kalau saya jalan terus Bahkan Kalau enggak salah Saya pernah Ngomong Di kabar gubernator Sampai mampus Memang iya Insya Allah Karena Pencintaan saya Makanya ketika ada orang Yang Bercanda dengan Wisi Terus terang aja Saya itu Enggak mau Enggak suka Karena hidup mati saya itu Di situ Di dunia literasi itu loh Saya cerpen Memang dulu pernah menulis Novas saya pernah menulis Bukan pernah Bukan berarti saya yang gak bisa Nulis Novas Saya bisa nulis Novas Atau jadi cerita bersambung Di mingguan tanah padang Cerpen Beberapa cerpen saya Sejumlah cerpen saya ada Sudah saya tulis Dan sudah jumlah di korang Jadi Kemudian Karena Menurut saya Hidup harus memilih Saya memilih Jalur puisi Saya tidak Mengambil yang Lain Karena Bukan mungkin Saya mampu Saya gak mau Ya penyanyi aja Kalau mau Jalur dan juga Aja Saya gak Milih Jadi Apa lain-lain Itu pilihan lah Ketika orang Multi talenta Bisa nulis apa saja Itu jauh Salud Bagus Kayaknya kan gak bagus Kalau kawan-kawanku Beberapa kawan Semuanya Ada novel Cerpen Ece Puisi Dan itu bagus-bagus semua Namanya Gustaf Saka itu Dan dia hidup Dari menurut Dia sarjana peternakan Dari unitas Andalas Padang Sejak ketika remaja Akran dengan saya Sargo 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 Dia waktu merajai Di Anita Jemarlang Tahun 80an Bukat Akali Dia menjadi juara Hidup Ketika dia Dari sarjana Peternakan Dia hidup itu Memilih jadi Dari dunia sastra Jadi Sekarang Itu Mas apa Jadi Kalau Ingin Katakanlah Kalau saya ingin Maju ya Melangkah sedikit Karya-karya Jeningan Kalau untuk Beguritan Minimal Tumpulkan Nanti Kita diskusikan Oke Bang Rizwo Yang katakan apa Lebih khasnya Saya juga mungkin bisa membantu Walaupun aku gak bisa Nulis ke Guditan Kalau Guditan itu Saya tulis Indonesia Dijemahkan sama Mang Rizwo Lalu dikirim ke ANSAS Dan muat Kayak gitu loh Tapi sekarang Saya gak mau Itu waktu itu kan Karena Apa ya Mang Rizwo ya Ke ANSAS Ada permintaan Apa gimana Kami akan berahmi Kami akan berahmi dengan kawan Yang beraktunya Mas jadi Ya apa tuh gak bisa nulis Di kanselit sama Mang Rizwo Dikirim ke ANSAS Jadi Untuk Mas Chandra Seperti itu Kami 24 jam dengan Mang Rizwo Itu bisa dihubungi MANG Rizwo juga Kami juga selalu berhubungan 24 jam Artinya Kapanpun Bisa Dan 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 Ngalir aja gitu Saya yakin Menjenengan itu punya kekuatan yang luar biasa Yang aku gak punya Mang Rizwo gak punya Dan itu pasti Kenapa penulis-penulis muda Ketika muncul itu dengan karya yang luar biasa Ya karena punya potensi Masing-masing orang itu punya potensi kok Cuma Para soalnya kan belum dimunculkan saja Belum muncul saja Kita punya kosa kata Punya ada apa Daya ucap Yang berbeda-beda Aku mengatakan seseorang Itu mungkin seperti Mawar Yang 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 Penuh dengan duri Jadi kan itu Mawar yang sangat indah Bagi saya Gak ada durinya Hulus ya Kayak gitu lah Jadi Daya ucap kita itu masing-masing Adil West Ah Adil West Adil West Sekarang Adil West itu kan Lampang-lampang sesuatu yang katanya Abadi Ya Abadi Belum tentu loh Kalau saya maunya gak kayak gitu Orang saya Adil West saya itu hanya adanya Bukan di atas bukit Di selabatu karang di pinggir laut Masuk akal gak akan Tapi itu mungkin Ya gitu lah Dalam sastra Itu kreativitas lah Namanya Kan orang Wah Masuk karang di tengah Adil West Di laut Gak mungkin kan Tapi kalau saya mungkin saja Karena itu simbolis Ya Ambil sambet Sampai Bapain itulah Hanya saya selalu bilang Kemang Rizwa Beri kejutan Ingat lah pasti Beri kejutan Kejutan itu kreativitas itu Kalau Kalau orang ngomong karang Mungkin juga sangat biasa Di kaki gunung Di puncak gunung Di larian gunung Itu juga sangat biasa Tapi ketika karang Ketika Adil West itu Di tengah karang Tapi di pinggir laut Kan tidak biasa Sesara-sastra boleh Yang penting Apa aja namanya Kita situ lah Disitulah Kelebihannya Jadi Mas Sandra Nanti Kayak gitu aja Ya sebetulnya Kemajuan untuk diri sendiri Nanti kita bersama Mas Sudah Jangan udah Hebat sekali Yang kemarin Yang di Enak Semudera Enak Mijahan Apa sih namanya Enak Mijahan Enak Mijahan itu Ganti Iya ya Ini kan Enggak 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 Aku terjebak Di pemberitaan Enggak Nulis-nulis Cerpen lagi Waktu acara Majalah Sastra Orison Datang Karena Nemeni Pak Tuhari Sebenarnya Pak Tuhari Pak Tuhari Sudah kenal Dengarang Matahuri Sayang saya Enggak kenal Oh iya Beberapa kapal itu Tapi saya Enggak kenal Saya Tukang pijitnya Aku berbetul Bertemu Tapi saya Tidak kenal Dia Tanya di Pernata Belum tentu Tahu Walaupun Saya pernah Satu Majalah Satu Majalah Kenalah Beliau Apalagi Kalau Sering Nulis Di Ancas Di Ancas Aku Enggak Sering Masjalah Masjalah Kaget Waktu 50 tahun Masjalah Horizon Karena begitu Cek Hal Wah hebat sekali Aku juga diundang Masjalah Tapi kan Enggak Hebat Terus Apa ya Belum Diundangnya itu Bukan karena Horizon itu Hebat loh Iya Horizon Itu Di muat Karya kita Pertama Kita dikirimi Majalah Kedua Honor Langsung Dalam Maling lama Seminggu Yang terakhir Aku dapat Juta Dan Yang terakhir Dan Dikirimi Majalah Itu Cerita Karena Teman saya Pernah Waktu Acara Horizon Karena Aku kaget Maha Luan Biasanya Enggak Karena Oh iya nih Pak Eh di Pranata Pernah ada di Horizon Yang waktu itu Edisi terakhir Untuk cetak Sebelumnya Berarti saya pernah Ketemu nih Saya itu Nanya Bapak dateng Enggak Karena Kayaknya pernah Ketemu Harusnya Kalau tidak salah Aku Empat Berapa kali Empat Lima Kalilah Ada Dan Bukannya Saya terus menjadi Hebat Horizon itu Memang untuk Tolok ukur Di Indonesia Sastra di Indonesia Tolok ukurnya Sementara Saat itu Horizon dan Kompas Darian Kompas Itu Tolok ukur Tolok ukur Secara Nasional Untuk Jawa Kemur Mungkin Jawa Kwaos Jawa Tengah Suara Merdeka Ya kayak gitu Jawa Di daerah istimewa Yogyakarta Terus Kedatangan Nakyat Banyumas Ya dari Banyumas Lah Gitu Pengalamannya Pengalamannya Banyumnya Literasi Masih Putar Jadi belum pernah Mencoba Untuk Menyoratkan Sesuatu Gak apa-apa Spesialisasi Seninya Gendingan 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 Seni Gendingan Kalau kita Tekuni Temanku Kirwono Itu kan Gendingan Dia sering Kemana-mana Ini Anu Pengrawitnya Galang Entus Nah itu Sudah Sudah Luar biasa Kita tidak Punya Kemampaan Untuk Itu Guru Ini Budaya Rata-rata Kenal Mas Pak Seno Mas Mas Seno Mas Tanya Mas Mas Dono Gak Gak Kenal Mas 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 Akhirnya Saya Bikir Satu Saya Kenal Mas Dono Oh Iya Yang 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 Belakang Bawah rumah Pak Mantunya Tereh 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 diantara kita ternyata ada yang mempunyai keistimewaan kendang kan luar biasa masing-masing semua gak bisa kendang misalnya aku enggak bisa itu saat tapi rampak kendang ini ya? bisa saja waktu kita bikin asarat pak di bari desa anaknya apa cowok istimewa itu kita harus tunggalnya walik itu diwalik iya apakah ini gak tau sampai sendirian sampai sendirian itu secara besar waktu itu iya, kayak yang datang orang nyari bumi yang mobilnya keprosok nih dari Medan juga datang itu saya sumbir saya bisa main sumbir saya bisa main sumbir beneran mas, dimana aku terlumpas disana sumbir panggilan saya biasanya pria saking panung oh pernah ke rumahku berarti oh ya udah ngerti rumah pinggir kalji busum aslinya di bapak puluh saya cirep aku suwati suwati oh dia sepaham ya sepaham ya pengalaman literasi saya sebenarnya menjadi satu buat tuntutan saya 11P guru bahasa Indonesia saya ngepajar di Cilongo di MTS 1 Cilongo lapangan itu SMP oh lapangannya sebenarnya ya dari dulu sih memang dari SMP tujuan saya bahasa Indonesia juga berawal menulis dari SMP memang suka buat coretan-coretan kecil di buku malah waktu itu diari lah ya kayak buk diari diambil tapi dibuat tulis soret-coretan kebukan sama bapak saya akhirnya udah kamu besok ambil jurusan bahasa Indonesia atau satra itu orang banyak mendukung yang akhirnya waktu itu saya ingin sempat terjun ke dunia sastra langsung tapi sama bapak tidak boleh akhirnya supaya ke pendidikan saja bahasa Indonesia dan sampai saat ini akhirnya ya kagumnya bun tapi menjadi satu buat tuntutan saya untuk sebaik berubah di Indonesia apa nggak bisa buat pulisi dan itu menjadi satu buah kemaluan buat saya sebuah kemaluan buat saya kalau itu berarti bahasa Pak kalau bahasa sastra boleh kalau bahasa sastra boleh kalau bahasa sastra boleh menjadi satu buah hal yang sangat malu bagi saya grup AS Indonesia nggak bisa berpuisi kalau buat coretan-coretan ya kalau dibilang puisi itu bukan puisi Pak saya juga malu sekali adanya ada Pak Griswopo undang saya masuk ke grup literasi ini satu buah peluang saya untuk Kang Sukapro begitu tapi untuk tulisan-tulisan sih ya memang di apa namanya yang sampai ke terbit-terbit itu nggak pernah cuma pernah mengajukan tapi karena mentalnya mental bukan mental baja satu kali mudul ya sudah nggak pernah mudulnya itu mudul balik Pak nggak dimaksudkan upload oleh pihak penerbit jadi kayak gitu akhirnya nggak pernah apa namanya nulis lagi bertahun-tahun kemudian sempat kumat lagi nulis lagi di media sosial terus hilang lagi ruhnya dan muncul lagi ya setelah ada literasi ini akhirnya mulai bangkit lagi motivasi saya karena terbangkit di grup kadang-kadang nulis-nulis tapi nggak tahu tulisan saya itu rupanya apa intinya nulislah kayak gitu jadi di sini ya intinya satu buah ajang besar buat saya menimba apa namanya yang namanya yang bener-bener puisi itu bagaimana itu itu suatu buah hal yang tak penting bagi saya karena saya juga kebetulan ingin menularkan ke anak-anak saya bahkan anak saya di MTS itu malah ada yang sudah sering dimuat begitu saya malah malu gitu anak saya itu saja sudah sering dimuat di media bahkan dulu masuk ke apa namanya kompilasi menulis puisi bertema bersana tingkat nasional gitu tapi gurunya itu sama sekali nggak pernah kontribusi dalam bidang tulis-penulis gitu hanya sebagai kompor lah gitu kompor tapi nggak pernah memberikan sumbangsi dalam bentuk tulisannya gitu jadi itu mungkin anak itu mempunyai apa namanya kemampuan gitu kemampuan jadi saya hanya bisa dilomotok tapi anak itu malah terus mengejar akhirnya mempunyai kemampuan yang bisa terasahkan bahkan saya panggilkan teman saya yang pinter-pinter yang saya anggap itu sebagai pinter puisi akhirnya ngebleng dia sampai kemarin lulus juga Alhamdulillah sudah banyak karanya yang bisa dia tuliskan nah disitulah sampai sekarang saya ingin belajar begini pun banyak-banyak ada Gendi terus Pak Rizwo Pak Hiddi malah ada sastra Jawa juga Pak Candra ternyata adik saya ini pinter sastra Jawa sesuatu hal yang luar biasa saya baca sastra Jawa nggak mudeng malah ini malah malah luar biasa itu jadi ininya seperti itu Pak saya hanya belum bisa menorekkan tulisan apa-apa hanya bisa menulis media sosial ya hanya bisa menjadi kompor lah untuk anak-anak saya begitu begini itu Pak ya ya betul begini semuanya orang dari nol tidak ada orang yang ke angka sebelum nol nol satu nah tahapan nol satu dua tiga itu juga akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang artinya pencapaian seseorang itu ada yang mungkin cepat karir lah ya dalam ini ada yang mungkin tersewak-sewak sebagai seorang guru apalagi guru bahasa Indonesia tentunya kami ini apa ya jujur saja sastrawan itu menghendaki guru-guru itu ya bisa berkarya Pak meniswa pernah menyampaikan bahwa bagaimana mungkin seorang guru mengajarkan puisi kalau dia sendiri buta dengan puisi bagaimana mungkin seorang guru mengajarkan cerpen kalau dia juga benar-benar buta dengan cerpen dan seterusnya nah Mas Firdaus kan sudah menulis apa sudah pernah atau sudah sering menulis tapi mungkin belum dipublikasikan yang yang bertarung lah ya kalau bahasa saya bertarung ee kalau hanya untuk cetak ee saya itu sebetulnya orang yang yang apa ya tidak suka kalau hanya cetak tulis sendiri cetak sendiri sekarang sangat gampang ya mangriswo itu buku punya buku satu puisi itu bukan dia yang nyata itu dari dapur sastra dapur sastra Jakarta Bang Remy Novaris DM Remy Novaris DM yang ee merekomendasi ee karya-karya mangriswo karena mangriswo itu anggota DSJ sekarang masih man nah saya bahkan sudah keluar dari DSJ saya dulu di anggota DSJ juga saya sekarang sudah tidak disitu tapi silaturahmi tetap dengan Bang Remy dengan tawan-tawan DSJ ee mangriswo itu direkomendasikan oleh dapur sastra Jakarta kemudian diterbitkan puisi-puisinya oleh dapur sastra Jakarta gigir bukit sinawing itu itu bukan mangriswo yang menerbitkan dapur sastra Jakarta dengan prai gratis gitu kalau hanya ingin menerbitkan bukit itu semakin gampangnya corat 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 itu hasilkan tempat terbit pasti duit pasti terbit pasti maksud saya gini saya juga menerbitkan buku dan saya juga jujur saya saya ada sponsor dulu memang saya biaya sendiri tapi beberapa belakang ini ada orang yang membiaya penerbitkan buku-buku ini saya tapi tidak hanya corat kemudian saya saya terbitkan saya kurasi dulu dengan apa dengan yang di media masa saya kirim ke media masa setelah itu baru saya kumpulkan saya seleksi lagi dan saya biasanya saya berikan lagi ke kurator walaupun itu sudah di media masa berbagai macam media masa baru saya kasihkan ke kawan saya yang saya percaya jadi kurator baru dipilih baru di terbitkan kalau saya seperti itu jadi kalau hanya menerbitkan buku sangat gampangnya anak SD aja itu tulis kumpulkan berkasihkan penerbit bayar terbit kata ke ESPN itu kalau bisa jangan seperti itu kalau bisa ya melalui tahapan kurasi lah dikurasi oleh Dewan 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 Jakarta itu kalau contoh saya saya ya di media masa dulu nanti baru saya pilih lagi saya kumpulkan baru saya terbitkan pas sekarang mengirim ke WA saya ada lomba di apa Dewan Mesinan Jakarta untuk manuskrip puisi ya alhamdulillah saya itu sebetulnya lagi lagi ngumpulin untuk ditributkan juga seandainya tidak ada itu tapi nanti sebetulnya sebetulnya yang sudah sekian banyak di media masa saya kumpulkan itu manuskrip kalau manuskrip tidak menang ya saya tetap saya lempar dulu ke kurator jadi jadi ada tahapan-tahapan yang tentang nebit nah kalau menurut saya sih kalau menurut saya sih dan itu saya kira berlaku objektif nulis saja di media masa kok gempur semua media masa itu pasti top tak jamin gak mungkin gak mas pri punya kemampuan sekarang hanya nulis serpen nulis serpen tebus media-media yang yang top itu wih mas pri ada penyair yang saya belum pernah ketemu Mangerismo itu belum namanya kanafi itu mas kanafi itu ketika baru-baru jadi mahasiswa itu menghubungi mas rispo bahkan pernah menghubungi saya juga saya kan tidak pernah mengajari upusnya bagus itu ini ini gak kayak gitu nah Mangerismo juga mungkin sama ya waktu itu sekarang kanafi itu kemana-mana dia namanya kanafi dimana-mana terakhir di yang launching kemarin yang ujian pertama di bulan-bulan lama ada nama dia walaupun dia ikut baca puisi di videonya mungkin dia tidak punya kesukaan untuk itu kalau saya iya dong tampil dong kayaknya gitulah jadi mas pri silahkan jajah maunya mas pri itu apa maunya apa kalau persoalan puisi atau serpen atau apa nanti karya itu ya bukan-bukan barangkali namanya revisi aja direvisi bukan dirombak atau bukan didandami direvisi lah bahasanya kalau aku tuh direvisi dan ternyata dia bilang iya iya itu intinya saya butuh kurator waktu-waktu yang lalu karena kan udah bertemu ada suatu dokumentasi ini kan akhirnya muncul pak saat saya butuh kurator ya kita diskusi kita diskusi ada yang dengan dengan hp saya itu mbak susmi dengan saya diskusi itu di hp sekarang kan gak pernah ketemu sih kemarin ya mbak susmi itu kan udah hebat mbak susmi itu udah juara dua kumpulan puisi guru sukaboten banyumas oh di inti bukan bukan di di inbox dia sukanya inbox nombor apanya gak tau susmi dia juga kan aku barter aku tuh biasanya suka barter dia ngasih buku aku ngasih buku dia juga terakhir itu dia juga ngomong gini pak susmi bagaimana kurasi terhadap bukuku mas hehehe aku jawabnya kok kurasi barangkali bukan kurasi mungkin apresiasi aku bilang gitu oh gitu deh setelah aku baca buku puisi mu Merkah Jilang Senja ada dua puisi mu yang aku suka pertama karena keutuhan dan kekuatan diksi kedua dua puisi mu tersebut penuh kristal perlindungan dan tentu ungkapan yang mengalir dengan estetika yang penjaga kedua puisi tersebut berjudul lepas dan semua tentangmu itu puisi mbak susmi untuk puisi lainnya sepanjang apresiasiku telah menggoreskan sesuatu dan sesuatu itu bernama kreativitas seseorang penulis puisi yang antara penulis puisi yang satu dengan dengan yang lainnya punya style yang berbeda punya cara ungkap yang tidak sama kini aku diskusi sama mbak susmi tidak ada yang dirahsiakan ini biasa saja kita dibuat biasa ya kayak gitu mbak susmi itu kan sebenarnya punya style sendiri cuma kalau masalah kualitas kualitas itu kan objektif objektif itu gini biasanya kalau mas bangun ganteng itu bukan saya yang yang ngomong ganteng ya jadi mungkin 70% atau 80% ngomong mas bangun itu ganteng begitu juga dengan karya kita dengan puisi kita kalau lolos di media-media itu berarti orang menilai layak itu bagus itu gak perlu dengan kata-kata dengan ucapan tetapi ketika diloloskan oleh media-media-media itu saya kira objektif ini memang layak untuk ditayangkan bagi mereka yang punya media masa itu nah jadi itu itu penilaian yang sangat objektif bagi saya jadi silahkan silahkan nanti diskusi kita diskusi lagi diskusi lagi nah kalau ini temennya coba maunya apa saya nulis sudah banyak tiba-tiba sudah menjadi 3 baris dong itu luar biasa itu itu luar biasa dan tiga sepuku satu lembar tiba-tiba jadi 3 baris dong gak masalah eh puisi itu tidak harus 10 baris 100 baris 1 baris percaya gak? puisi saya di majalah sastra horizon itu yang terbit tahun 2013 itu hanya 1 baris kok dimuap hanya 1 baris menyingkirlah apa ya judulnya menyingkirlah isinya apa ya tentang luka lah terus menyingkirlah jadi hanya 1 baris jadi jangan khawatir anda itu hanya menulis 3 baris 3 baris kalau itu memang bagus insya lo lolos bahkan terakhir karyaku yang dimuap di apa kemarin itu ikra ya di ikra Aidi dan itu berhonor ini 3 baris-3 baris kok satatan kecil ramadhan nah jadi kekuatan puisi itu wah amin jabar satu kata doa apa yang amin hanya gitu dok judulnya panjang isinya cuma amin kalau melihat dari isi yang puisinya pendek-pendek itu penilainya jadi mana gini loh namanya bobot ya iji 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 aku bukan-bukan berarti ini bagus ya ya ini tercontohkan aja iji 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 ini ini baru baru satu jam sebelum kesini penjaga menara suar-mucusuar itu panjang itu yang pendek-pendek aja ya ini sampel lah ya bukan-bukan ini bagus tapi yang tentang ramadhan ini yang sudah dimuat di jadi puisi itu bukan panjang pendeknya ini ramadhan nih ini ramadhan nih ini ramadhan ke-30 nih ini termasuk yang panjang yang pendek aja nanti yang dua baris ini 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 yang ini ini selamat menikmati